Letnan Jenderal M.T. Haryono adalah salah satu korban dalam peristiwa G30 SPKI Ia dibunuh di kediamannya sendiri oleh prajurit Cakra Birawa Rianto Nurhadi, yaitu putra M.T. Haryono pernah bercerita mengenai peristiwa G30 SPKI Rianto bercerita saat kediamannya dimasuki secara paksa oleh para prajurit Cakra Birawa untuk membunuh ayahnya Rumah kami hancur, atapnya, temboknya, kami melihat sendiri ayah saya diseret Diseretnya itu dia menarik kaki ayah saya sepanjang kamar sampai ke depan truk Dan ayah saya dilempar seperti melempar sekarung beras Ujar Rianto saat diwawancara Rianto menyaksikan dengan jelas bagaimana kejamnya prajurit Cakra Birawa menembak ayahnya sendiri pada dini hari itu Setelah kejadian Rianto beserta ibunya pergi ke kediaman Jenderal Ahmad Yani Namun seperti diketahui, Ahmad Yani juga menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI tersebut Berdasarkan buku berjudul Kunang-kunang Kebenaran di Langit Malam Yang bercerita tentang peristiwa G30 SPKI sebelum peristiwa terjadi Keluarga merasakan beberapa kejanggalan Kejanggalan tersebut antar lain ketika M.T. Haryono jadi sering menyendiri sambil mendengarkan musik klasik Biasanya M.T. Haryono mendengarkan musik klasik sambil menata tanaman anggrek di halaman belakang rumahnya Ditemani oleh putri bungsunya Enda Marina Namun pada saat itu, M.T. Haryono meminta Enda untuk menjauh darinya Firasat lainnya dirasakan oleh putri M.T. Haryono yang bernama Ade Mirya Haryanti Yang mengalami mimpi buruk Beberapa jam sebelum prajurit Cakra Birawa datang Ade mimpi ayahnya diculik Lalu naasnya, beberapa jam kemudian mimpi Ade menjadi kenyataan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.